Angin bertiup di atas rawa kematian. Tanaman air berdesir dan riak terbentuk di permukaan air. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia tetapi memiliki jenis keindahan yang berbeda. Tongkat penyerap jiwa memancarkan cahaya hijau tua yang redup. Cahaya redup itu bergerak dan berhenti di udara. Gosli yang berada di atasnya, menggenggam tangannya ke belakang dan menatap ke depan. Hari ini adalah salah satu cuaca bagus yang langka di rawa kematian, di bawah sinar matahari yang hangat dan menyenangkan, suasana suram yang biasa juga telah cukup cerah tetapi sekitar 10 zang di depannya, ada hamparan kabut abu-abu tebal seperti raksasa, racun, naik dengan anggun dan membentang jauh ke kiri dan ke kanan. Racun itu melonjak dan berputar, mencapai tinggi ke langit seperti tidak ada habisnya. Ini adalah batas dari salah satu tempat paling berbahaya di dunia, rawa kematian terdalam. Monyet, Ash, yang berada di bahunya dengan gugup membuat suara rendah. Gosli dengan lembut menepuk Ash dan Ash menjadi tenang, sepasang mata yang cerdas memperhatikan racun pada saat yang sama. Pada saat ini, peluit tajam terdengar di belakang mereka, cahaya bergerak secepat kilat datang ke arah mereka. Sosok Gosli bergerak, tongkat penyerap jiwa sepertinya tahu niatnya dan tidak terburu-buru berbalik. Cahaya itu berdecit berhenti di depannya, orang yang mengemudikannya adalah seorang pemuda dengan sepasang alis lurus memanjang hingga garis rambutnya, matanya cerah dan tajam. Dalam sekejap dia muncul di depan Gosli, membungkuk dan berkata, Wakil pemimpin, semuanya sudah diatur. Gosli tidak menanyakan apa itu, mungkin dia sangat menyadarinya. Dia segera mengangguk dan berkata, Bagus, aku akan meninggalkan tempat ini untukmu. Setelah berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Yan Hui. Pria bernama Yan Hui itu berkata, Apa itu? Gosli melihat ke belakang punggungnya dan berkata, Kamu selalu berkepala dingin dan aku selalu bisa menyerahkan sesuatu padamu, tetapi biksu pembunuh yang hidup memiliki temperamen yang mudah berubah dan sifat yang sangat haus darah. Sekarang semua kekuatan berkumpul di sini di rawa kematian ini, terlebih lagi kita tidak bisa gegabu, Anda harus mengawasinya dengan hati-hati. Petik 2 Yan Hui tersenyum dan berkata, Wakil pemimpin yakinlah, meskipun biksu pembunuh yang hidup menganggap semua orang di bawahnya tetapi dia tidak pernah berani menentang perintah Anda, saya juga akan menahannya. Gosli menganggup dan hendak berbalik ketika Yan Hui segera berkata, Wakil pemimpin, masih ada satu hal lagi. Gosli menatapnya, Yan Hui ragu-ragu sejenak, mendorong senjatanya di bawah kakinya dan mendekati Gosli, pada saat yang sama dia merendahkan suaranya, saya baru saja menerima berita dari markas, King Long dan Scarlet Bird of the Empat Utusan Suci tiba-tiba menuju ke arah rawa kematian beberapa hari yang lalu. Petik 2 Ekspresi Gosli sedikit berubah tetapi segera ekspresinya kembali normal, setelah beberapa saat dia berkata, jangan umumkan masalah ini, kalian semua melanjutkan seperti yang direncanakan tetapi awasi setiap perubahan. Yan Hui dengan tenang berkata, ya, setelah berbicara, dia membungkuk pada Gosli dan pergi. Gosli melihat sosoknya yang menghilang, perlahan berbalik dan melihat racun yang sangat besar itu, setelah beberapa lama dia tiba-tiba berkata, Eks, ayo pergi. Eks di bahunya, menggarut kepalanya dan, Zizi, memanggil dua kali. Gosli tersenyum, tongkat penyerap jiwa menyala dan satu pria dan satu monyet di bawah sinar hitam hijau, terbang ke racun yang sangat besar itu. Hampir ke dalam racun, sinar di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Langit cerah yang ada di sana beberapa saat yang lalu telah hilang dan hanya menyisakan kabut abu-abu, orang hanya bisa melihat tidak lebih dari setengah zang di depan. Hampir pada saat yang sama ketika Gosli memasuki racun, cahaya penyerap jiwa melonjak, dari bawah ia melompat ke atas, membentuk lingkaran cahaya dan dengan erat mengelilingi Gosli dan Es, racun di sekitarnya berputar dan berguling tetapi tidak ada yang bisa masuk ke dalam lingkaran cahaya ini. Melihat keluar dari dalam, racun seperti awan mengikuti gerakan Gosli di udara, berpisah di depan dan menutup di belakang, dari atas ke bawah, racun abu-abu ini ada di mana-mana. Begitu penerbangan dimulai, dia terbang untuk waktu yang sangat lama, wajah Gosli menjadi semakin serius. Dinding racun yang sangat beracun ini berada di dalam rawa kematian, garis batas yang paling jelas antara rawa dalam dan rawa luar. Meskipun lubang tanpa dasar ada di mana-mana di rawa-rawa luar, tetapi itu tidak akan menjadi masalah jika seseorang berhati-hati. Namun di rawa bagian dalam ini, belum lagi tentang hal-hal lain, hanya racun yang sangat beracun bagi orang biasa, bahkan jika orang tersebut menahan napas tetapi begitu kulit mereka menyentuh benda beracun ini, dalam waktu singkat gas beracun akan menembus dan membunuh mereka. Meskipun Gosli telah mencapai kemajuan besar dalam keterampilannya dan bukan lagi murid biasa seperti di Bukit King Yun, tetapi dia masih tidak berani menurunkan kewaspadaannya terhadap racun seperti itu. Di dalam rawa kematian, di mana-mana berbahaya terutama rawa bagian dalam, tanah liar sejak zaman kuno dengan bahaya yang tak terduga. Dia waspada tinggi dan bergerak maju dengan hati-hati. Hanya saja dinding miasma ini tebalnya tidak normal, setelah terbang selama yang lain saat dia masih di dalamnya dan di sekelilingnya masih ada lembaran abu-abu. Dia merasa khawatir, menurut perkiraannya sekarang dia pasti sudah terbang sekitar 100 sang. Bisa jadi di tanah belantara yang keras ini, yang diselimuti oleh racun selama berabad-abad, kemungkinan besar harta langka apapun yang lahir di dalamnya, dalam 10 juta tahun ke depan tidak ada yang akan tahu, apalagi mendapatkannya. Sementara dia memikirkannya di dalam hatinya, cahaya penyerap jiwa berlipat ganda dan racun abu-abu di sekitarnya berputar tanpa henti, itu juga tampaknya meningkat dalam kecepatan juga. Tiba-tiba jantung gosli melonjak, jauh di dalam racun di depannya, cahaya biru melintas tetapi menghilang setelah itu. Cahaya biru samar itu entah bagaimana tampak familiar. Hampir pada saat yang sama, racun berputar yang tenang itu meningkat kecepatannya secara tiba-tiba, seperti sepanci air, tiba-tiba mendidih. Atas bawah kiri dan kanan, racun abu-abu mulai berputar gila-gilaan, banyak pusaran racun tidak besar atau kecil muncul di depannya, masing-masing secara tidak jelas memiliki kekuatan hisap, menyerangnya dari segala arah, es di bahu gosli tidak membuat satu gerakan pun, diam-diam, si-si, dan mencengkeram rat pakaian gosli. Wajah gosli dingin tetapi alisnya berkerut dalam, tiba-tiba dengan mendengus, tubuhnya menegang dan di dalam sinar hijau penyerap jiwa, cahaya kemasan tiba-tiba melonjak, bersama dengan sinar hijau, saling menyinari. Segera racun di sekitarnya dipaksa mundur beberapa derajat. Pada saat yang sama, tongkat penyerap jiwa naik dan meledak, benar-benar mengabaikan bahaya di depan dan menyerbu ke pusaran racun terbesar. Begitu berada di pusaran racun yang sangat besar, dia langsung merasakan kekuatan hisap meningkat pesat, angin melolong dan mengalir dari segala arah, semua itu adalah racun beracun. Wajah gosli menjadi pucat dan dia tersedot oleh kekuatan besar alami ini ke langit. Angin dingin yang menusuk menyedot tanpa henti, mengaduk awan, seperti dewa angin yang marah. Gosli menarik nafas dalam-dalam di udara dan tiba-tiba mendorong kedua tangannya, tangan kiri membuat tanda, tangan kanan membuat mantra, sinar emas dan hijau bersinar di wajahnya pada saat yang sama dan mulai berkedip setelah beberapa saat sementara, dengan cepat berintegrasi menjadi satu. Jika sekarang ada master fraksi baik di sekitar, kemungkinan besar orang itu akan terlalu terkejut untuk berkata-kata. Sekte King Yun Tai Chi Suan King Wei dan Kuil Tian Yin kebijaksanaan Brahman Agung sebenarnya telah menyatu dengan sempurna menjadi satu dalam diri pemuda ini. Dalam cahaya hijau keemasan yang cemerlang, tongkat penyerap jiwa segera menjadi tenang dan tidak bergoyang dengan angin lagi. Itu tetap diam di tengah badai, Xiao Fan fokus dan mengamati tetapi badai menjadi semakin ganas, awan gas mengepul dan melonjak dengan marah. Melihat ke depan, di mana-mana masih abu-abu. Xiao Fan ragu-ragu untuk beberapa saat tetapi akhirnya tahu bahwa di tempat yang sangat berbahaya ini, dia benar-benar tidak boleh tinggal lama, dan mengarahkan tongkat penyerap jiwanya untuk memaksa jalan keluar dari tepi badai berputar yang ganas ini. Seketika mata dan telinganya menjadi parah diserang, langit berbalik dan tanah berputar, akhirnya dia berhasil keluar dari mata badai ini. Karena dia telah menggunakan cukup banyak upaya untuk keluar, jadi setelah meninggalkan vortex miasma, dia terbang cukup jauh. Hanya karena kebingungan barusan, meskipun racunnya berangsur-angsur meredah tetapi Xiao Fan mengerutkan kening, dia tidak yakin apakah dia terbang ke arah yang salah. Ketika dia masih ragu-ragu, H tiba-tiba menjerit memperingatkan, Xiao Fan terkejut dan bahkan tanpa melihat dengan seksama, dia tanpa sadar memaksa tubuhnya untuk bergeser tiga kaki ke samping. Hong, di awan kelabu, sebuah benda hitam besar bergemuruh lewat, menyapu melewati tempat di mana dia baru saja berdiri. Bal-baw darah menyerang hidung, bahkan lingkaran cahaya penyerap jiwa tidak dapat sepenuhnya memblokirnya, bau samar itu melayang masuk. Hanya sesaat kemudian, hal yang sangat aneh ini menghilang lagi ke dalam racun. Gosli tercengang dan jantungnya berdebar, pada saat benda besar ini muncul, sepertinya akan mengukul kepalanya. Saat berikutnya, mengabaikan jeritan Ash dan bahkan mengabaikan bahaya besar, dia mengejar. Hanya saja monster aneh itu menghilang dalam sekejap. Meskipun tubuhnya sangat besar di luar imajinasi, tetapi kecepatannya mencengangkan, selain dengan dinding racun yang tebal ini, dia tidak dapat melihat lebih dari setengah sang. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menemukan monster aneh itu lagi. Gosli mengerutkan kening, perlahan berhenti dan berkonsentrasi. Tiba-tiba di depannya, teriakan terkejut dan setelahnya lebih banyak teriakan menyusul. Sebenarnya ada beberapa orang di depan dan dia menebak bahwa mereka berhamburan ketakutan ketika monster itu melewati mereka. Gosli sangat bersemangat dan terbang, awan mulai berputar dan bergolak di depannya. Tiba-tiba teriakan marah dan suara, dingin dan jelas, yang jahat. Sebelum kata-kata itu selesai, cahaya biru yang cepat dan ganas tiba-tiba datang dari samping, mengarah ke dadanya. Seperti pelangi yang melewati cakrawala, itu juga mengubah racun di sekitarnya menjadi biru cerah. Gosli terkejut, serangan pedang orang ini ganas, maju terus dengan kemauan yang gigih dan tidak memberikan belas kasihan sama sekali. Hanya pukulan ini dan itu telah mengungkapkan keterampilan tinggi orang itu dan pasti tidak bisa diremehkan. Pada saat kritis ini, tubuhnya tidak mengurangi momentum ke depan dan malah meningkat. Seperti kilat, dia menyerbu ke langit untuk melepaskan pedang di belakangnya dan kemudian membalas. Tanpa diduga asal usul orang dikabut itu tidak sederhana, keduanya dipisahkan oleh racun dan tidak dapat melihat dengan jelas wajah satu sama lain, tetapi hanya dari reaksi pedang, cahaya biru itu tampak hidup, mengejar dengan kecepatan seperti kilat dan seperti bayangan, jarak di antara mereka tidak pernah berkurang. Dalam sekejap racun di sekitarnya segera bergejolak, gosli menjadi sinar hijau redup, cahaya biru mengikuti di belakang, keduanya naik ke surga dan turun ke bumi, bergeser dan bergerak seperti kilat di lapisan gas beracun ini, tanpa henti mengejar, awan melonjak setiap kali mereka lewat. Saat dikejar, gosli mengerutkan kening, orang di belakangnya sangat kuat dan dengan sangat tergesa-gesa, dia tidak dapat melihat senjata ajaib apa yang dia gunakan, tetapi keganasan niat membunuh orang itu jelas terlihat. Itu pasti bukan dari fraksinya sendiri, jadi kemungkinan besar itu dari fraksi baik yang tidak akan hidup berdampingan dengannya. Dari fraksi baik, siapa sosok kuat itu? Pikiran itu baru saja terbentuk di kepalanya tetapi tangannya sudah mulai membalas. Kalau tidak, jika pengejaran terus berlanjut, itu tidak akan membahayakan orang di belakang, tetapi dia akan seperti lalat tanpa kepala yang terbang di sekitar, siapa yang tahu hal-hal aneh apa yang mungkin dia temui. Sinar hijau melonjak, tubuh gosli tiba-tiba melonjak tajam dan berbalik di udara, tongkat penyerap jiwa tergeletak horizontal di depan dadanya. Cahaya biru di belakangnya sepertinya merasakan sesuatu, cahaya pedang melonjak dan menjadi lebih kuat, menyerbu ke arah dadanya. Gosli meraih tongkat penyerap jiwa di depannya, manik-manik hijau pada tongkat hitam segera melepaskan cahaya besar. Di bawah cahaya itu, untayan darah merah juga tampak menyala pada saat yang sama, darah merah diam-diam mulai belok, sinar merah dan sinar hijau, redup dan diam-diam menghadap cahaya pedang biru itu, bertemu langsung. Ledakan, tubuh gosli bergetar hebat dan tubuhnya dipaksa mundur satu sang. Tapi cahaya pedang biru itu juga terbang kembali dengan dampak yang besar, seseorang sepertinya mengerang di awan gas, jelas orang itu juga tidak mudah. Beberapa tahun ini gosli telah berlatih jalan jahat Tiansu siang dan malam, selain dengan or penghisap darah di sampingnya, karakteristik buasnya telah lama berkembang. Dan sekarang tidak sepatah kata pun, langsung dia terbang ke depan, tongkat penyerap jiwa menembus udara. Namun tongkat penyerap jiwa baru saja bertindak ketika awan gas di depan tiba-tiba berpisah, musuh tiba-tiba pantang menyerah, orang itu baru saja stabil dan segera menyerang kembali. Gosli bersiul tajam dan mengarahkan senjata magisnya, segera bertarung dengan cahaya pedang biru itu. Saat ini tongkat penyerap jiwa dan cahaya biru sudah bertarung satu sama lain tetapi awan gas bergejolak dan berguling. Gosli tidak dapat melihat senjata ajaib itu dengan jelas dan bergantung pada tubuhnya dan reaksi tongkat penyerap jiwa untuk dikendalikan. Pertarungan tiba-tiba untuk keduanya sangat berisiko karena kedua belah pihak sangat terampil dan jika salah satu tidak hati-hati, mereka akan dibunuh oleh yang lain atau jika mereka terluka dan terganggu sejenak, mereka akan menjadi mangsa racun di sekitarnya, racun. Kedua skenario juga mengancam jiwa. Pihak lain di depan jelas tidak berharap bertemu sosok seperti itu tetapi di awan gas, dia juga tidak dapat melihat wajahnya. Tapi melihat pukulan pedang, orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur sedikitpun. Pada momen percikan api ini, tongkat penyerap jiwa dan cahaya pedang biru bertabrakan dengan keras di racun, ledakan keras terdengar. Dengan dua senjata ajaib ini di tengah, racun itu melonjak dan bergejolak, secara tidak jelas menjadi pusaran besar lainnya. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak tetapi tongkat penyerap jiwa dan Gosli ditempa oleh darah. Reaksi satu sama lain terasa seolah-olah mereka terhubung oleh daging dan darah, Gosli merasa bahwa energi dingin di atas tongkat penyerap jiwa mendidih dengan kegembiraan, seolah-olah senjata ajaib ini memiliki roh yang menjadi bersemangat. Perasaan ini benar-benar aneh, sejak dia mencapai kemajuan besar dalam kultifasinya, dia tidak merasakannya lagi. Hanya saja, dulu sekali ketika dia masih anak muda yang bodoh, perasaan ini, dia pernah merasakannya. Sebuah kejutan melewati hatinya, seolah tidak jelas sesuatu melonjak di dalam hatinya. Tongkat penyerap jiwa dan cahaya biru itu berbenturan keras untuk terakhir kalinya dan terbang kembali. Saat ini racun di sekitarnya semakin meningkat dan Gosli dan pertempuran orang itu telah mencapai klimaks. Keduanya dipisahkan oleh miasma, hanya bergantung pada indera spiritual mereka, di satu sisi mereka harus bertahan melawan serangan dan di sisi lain mereka masih harus menangkal racun miasma di sekitarnya. Jelas dengan bahaya seperti ini, semakin cepat pertempuran ini berakhir, semakin baik. Topan itu bergolak hebat, pada saat yang sama menimbulkan banyak pusaran kecil lagi tetapi mata Gosli tertuju ke pihak lain. di balik racun tebal itu, sekilas cahaya biru, dia sepertinya bahkan merasakan tatapan membunuh orang itu. Tiba-tiba peluit yang jelas terdengar, peluit tajam dari cahaya pedang biru menembus udara, itu langsung menembus lapisan awan dan berubah menjadi sinar cahaya yang sangat besar, menyerang dari atas. Gosli tidak berusaha untuk menghindari dan terbang lurus, menerobos cahaya biru dan ke tempat orang itu berada. Orang di awan gas itu berteriak dengan marah, cahaya biru melonjak dan seketika semua kecemerlangan ditarik kembali ke lapisan awan itu. Setelah beberapa saat itu membeku menjadi pedang langit biru langit yang menyala bermil-mil, menyerbu dengan kekuatan yang luar biasa. Hampir pada saat yang sama, sinar hijau tongkat penyerap jiwa melonjak pesat, langsung menyebabkan racun di sekitarnya dalam satu zang ke belakang dan naik untuk menemuinya. Sebuah serangan hidup dan mati, pada saat ini. Orang itu memegang gagang pedang, gosli mencengkeram tongkat penyerap jiwa, keduanya saling menyerang. Dua sinar tajam, langsung memaksa kembali semua racun di sekitarnya. Seolah menahan nafas, menunggu saat itu untuk menentukan hidup dan mati. Tangan putih dan adil memegang gagang pedang, gaun yang mengepul dan menari-nari tertiup angin, dia, seperti peri dari sembilan surga, dengan kecantikan yang tak tertandingi, pada saat awan menyebar, muncul di sisi lain. Lu Sueki, setelah bertahun-tahun, saat mereka bertemu lagi, penampilan apa yang muncul dalam tatapan satu sama lain? Kemungkinan besar, hanya pada saat itu juga. Tiba-tiba seluruh dunia tampak terhenti, racun abu-abu dipaksa kembali oleh senjata magis tertinggi, perlahan mengungkapkan sosok pria itu. Pria yang terukir dalam di dalam hatinya, berada tepat di depan. Dia tidak bergerak, hanya hatinya, sedikit gemetar. Dua senjata ajaib seperti kilat, seperti cahaya, seperti generasi lama musuh bebu yutan yang terjerat selama tiga kehidupan dan tujuh generasi, dipaksa maju, apakah itu kebencian, cinta, untuk menentukan kematian Anda dan kelangsungan hidup saya dalam sekejap ini? Saat itu, tepat di depan. Saat itu, dalam momen nafas. Apa itu, yang lebih cepat dari kilat ini, apa itu, yang diam-diam tertinggal di hati? Apakah itu niat? Tongkat penyerap jiwa yang menyilaukan tiba-tiba berbelok sedikit dan menyerah. Gosli tiba-tiba membuka dadanya lebar-lebar, HD bahunya menjerit. Bintik-bintik cahaya biru seperti bintang, menyembur. Tapi dia tidak pernah merasakan sakit, dari sisinya, melesat melewati nafas sehelai rambut, seolah-olah reaksi yang tidak bisa dijelaskan, pedang surgawi tian ia juga sedikit membelok ke sisi lain. Momen ini benar-benar sangat berbahaya, Gosli dan Lusweki, jika siapapun yang terlambat satu menit atau ragu-ragu sejenak, itu akan segera menyebabkan pihak lain dipenggal oleh senjata ajaib. Hanya karena alasan yang tidak diketahui mereka menyerah. Dalam sekejap yang dia lewatkan, dia masih menatap dalam-dalam. Jauh di dalam mata gadis cantik itu, sosok yang terpantul sebenarnya adalah miliknya. Karena kekuatan luar biasa yang diberikan untuk pertempuran hidup dan mati, tubuh mereka mau tidak mau terbang ke arah yang berbeda, terpisah berjauhan. Di udara, tidak jelas pada gaunnya, apakah itu memiliki aroma samar. Langit tiba-tiba menyala, Gosli tiba-tiba sadar kembali dan melihat hutan lebat tak terbatas muncul di bawah kakinya dan dia akan mendarat. Langit rendah, awan gelap bergerak dan dia tanpa sadar telah menembus racun tebal yang tak terbayangkan itu dan akhirnya mencapai bagian dalam yang berbahaya. Di udara, dia menstabilkan tubuhnya dan perlahan mendarat. Dia tiba-tiba menolet tetapi hanya melihat dinding racun yang sangat besar, seperti yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno, mengjulang di sana. Dan tak perlu dikatakan, di mana gadis itu sekarang. Bunga misterius, desa uang besar, Xiao Huan berdiri di pintu masuk desa, memandang ke arah rawa kematian dengan prihatin. Cuaca masih cerah di pagi hari tetapi sekarang langit telah gelap dan badai lain tampaknya akan datang. Kemarin larut malam, dia dan kakeknya, Zhou Yixian dan Jin Pinger berada di rawa kematian tetapi setelah Jin Pinger melakukan perjalanan keluar dan kembali lagi, dia tampak kelelahan dan pada malam yang sama, mengirim keduanya keluar dari rawa kematian. Xiao Huan secara pribadi bertanya kepada Jin Pinger tetapi Jin Pinger hanya berkata, situasi sekarang di rawa kematian telah menjadi lebih berbahaya daripada yang saya duga, jika Anda berdua terus tinggal di sini, itu hanya akan membahayakan diri Anda sendiri. Xiao Huan selalu mempercayai kata-kata saudari ini, malam itu dia dan Zhou Yixian meninggalkan rawa kematian dan pada saat yang sama, mematuhi instruksi Jin Pinger untuk bersiap-siap dan meninggalkan tempat ini hari ini. Hanya saja, dia sudah cukup lama mengenal Jin Pinger, tapi tadi malam adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi serius di wajah Jin Pinger. Dia berpikir dan berpikir dan tidak bisa tidak merasa cemas untuk saudari ini. Xiao Huan, sebuah teriakan familiar dari belakang, Xiao Huan berbalik dan Zhou Yixian berjalan mendekat. Dia berkata, semua barang sudah dikemas, ayo pergi. Xiao Huan mengangguk tetapi tidak bisa menahan diri dan bertanya kepada Zhou Yixian, kakek, apakah menurutmu saudari Pinger akan mendapat bahaya di rawa kematian? Zhou Yixian terkejut dan dengan kasar menjawab, bagaimana saya tahu? Bibir Xiao Huan menempel erat dan dia menatapnya. Zhou Yixian, setelah semua masih menyayangi cucu ini, dia menghela nafas dan memeriksa untuk memastikan tidak ada orang di sekitar. Dia berjalan ke sisi Xiao Huan dan berbicara dengan suara rendah. Beberapa hari di rawa kematian, kami melihat beberapa murid balai Changshan saat mengikuti Jin Pinger, tetapi sejak kemarin, apakah Anda melihat salah satu murid Aula Changshan? Xiao Huan terkejut, Zhou Yixian tersenyum, ekspresi yang berbeda dari sikap nakalnya yang biasa muncul, matanya tajam dan cerah. Dia berkata, terutama hari itu ketika kamu bertemu monster kepala ikan itu, aku mendengarnya dengan sangat jelas dari samping yang bertemu dengan Jin Pinger. Adalah fraksi jahat lainnya dua sekte besar, Gos Kingsek dan Wan Duklan, muda dan sangat terampil, Gos Li dan Kin Wiyan. Ketiga orang ini pada pertemuan waktu ini di dalam markas balai Changshan, menurut Anda apa yang mereka lakukan? Alis Xiao Huan yang melengkung mengernyit, setelah beberapa saat dia tiba-tiba meledak, kakek, jangan bilang maksudmu. Zhou Yixian memotong, itu benar, aku khawatir Allah Changshan yang menikmati ketenaran singkat dalam delapan ratus tahun terakhir telah padam di tiga tangan iblis muda ini. Yu Yang Zi dengan keterampilan yang sangat tinggi, bahkan dia akan benar-benar. Dia menghela nafas panjang, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram, setelah terdiam lama dia berkata, sekarang pertarungan internal di fraksi jahat semakin intens, dari hari ke hari, sekte fraksi baik juga bersekongkol satu sama lain, sepuluh tahun yang lalu, sekte King Yun menderita kerugian besar dan sampai hari ini belum pulih. dunia ini akan mengalami jurang kesengsaraan lagi. Xiao Huan menatap kosong, Zhou Yixian menghela nafas panjang dan tiba-tiba menjadi bersemangat. He he, dia tertawa dan berkata, jika dunia akan kacau, biarlah, apa artinya bagi kita? Ayo maju, mari terus membawa manfaat bagi rakyat. Xiao Huan terdiam, Zhou Yixian sepertinya tidak keberatan sama sekali dan berjalan untuk mengambil bungkusan itu, dia memegang tiang bambu dengan sepanduk, pemandu abadi, menoleh dan hendak memanggil Xiao Huan ketika tiba-tiba dia menatap dengan tercengang, matanya menatap melewati Xiao Huan. Xiao Huan melihat ekspresi aneh kakeknya dan dengan cepat berbalik, dia juga terkejut, tahu anjing liar dengan wajah sial dan ekspresi suramnya, berjalan dari rawa kematian, dia melihat sekeliling dan melihat Xiao Huan dan Zhou Yixian berdiri di jalan masuk desa. Pagi ini, Taoise anjing liar yang telah mengikuti Gosli selama ini, tiba-tiba diperintahkan untuk meninggalkan rawa kematian oleh Gosli. Wild Dog tercengang tetapi entah bagaimana dia tahu di dalam hatinya, bahwa rawa kematian sekarang sangat berbahaya dan juga baik baginya untuk pergi, hanya saja diberitahu dengan dingin oleh wajah kaku Gosli muda itu, dia sangat tersinggung dan mengerutu dan berjalan keluar dengan marah. Sekarang dia tiba-tiba bertemu Xiao Huan di pintu masuk desa, anjing liar tanpa mengetahui mengapa, jantungnya berdebar dan tanpa sadar membuat jalan memutar ke samping, apa sebenarnya yang dia takutkan. Tanpa diduga setelah tidak lebih dari dua langkah, suara Xiao Huan terdengar dari belakang, pendeta, tunggu. Anjing liar terkejut dan perlahan berbalik, Zhou Yixian mengerutkan kening dan berjalan ke Xiao Huan, dia dengan marah berkata, untuk apa kamu memanggilnya. Xiao Huan menatap Zhou Yixian dan tidak peduli tentang dia, senyum muncul di wajahnya dan dia berjalan, mengambil payung dari bundelnya, dia berkata kepada Tao Is Anjing Liar, pendeta, saya belum mengembalikan payung Anda kepada Anda. Anjing liar melirik payung itu, wajahnya menunjukkan ekspresi yang bertentangan, untuk sesaat dia merasa linglung dan juga tidak mengulurkan tangannya untuk menerima. Xiao Huan tidak keberatan dan mendorong payung itu ke tangan Tao Anjing Liar, tersenyum manis padanya, dan berkata, terima kasih kepada Anda tempoh hari. Tao Is Anjing Liar tiba-tiba merasakan sesuatu yang cerah di depannya, penglihatannya tampak kabur, tanpa sadar dia menelannya. Xiao Huan berjalan kembali ke Zhou Yixian, mengambil alibungkusan Zhou Yixian dan berkata, ayo pergi, kakek. Zhou Yixian menatap Anjing Liar yang masih bingung itu dan berjalan pergi bersama Xiao Huan, dia masih bergumam, mengapa kamu terus tersenyum bahagia padanya. Xiao Huan dengan kesal berkata, kakek, dia orang baik. Zhou Yixian, sebuah suara, berkata, dia adalah orang yang baik, bukankah aku akan menjadi reinkarnasi Buddha. Sosok Xiao Huan dan Zhou Yixian berangsur-angsur menjauh dan suara mereka juga berangsur-angsur memudar. Anjing Liar berdiri di tempatnya, tangannya masih memegang payung dan tidak bergerak. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berjalan maju dengan langkah besar, menuju ke arah di mana Xiao Huan dan Zhou Yixian berjalan. Setelah sosok mereka menghilang satu demi satu, desa Bikwang kembali tenang, di sudut beberapa Zhang dari pintu masuk desa, seorang pria dan seorang wanita berdiri di sana, pria mengenakan jubah putih panjang sementara gadis itu memiliki kerudung menutupi wajahnya dot itu adalah King Long dan Yuji. King Long dengan acu tak acu berkata, latar belakang Zhou Yixian, apakah kamu tahu? bersembunyi di balik kerudung hitam, Yuji tidak berbicara, kerudung hitam itu sedikit bergoyang, dia tampak menggelengkan kepalanya. King Long merenung sejenak, matanya sepertinya mencerminkan pikirannya yang dalam dan berkata, orang ini tampaknya tidak sesederhana itu, dan cucunya benar-benar berurusan dengan sekte He Huan Jin Ping'er, kita harus lebih memperhatikan mereka di masa depan. Yuji setelah terdiam beberapa saat, dengan acu tak acu berkata, ayo pergi. Hal penting yang diperintahkan oleh kepala sekte untuk kita lakukan, kita tidak bisa menundanya lagi. King Long menatapnya, sedikit kekhawatiran melintas di matanya tetapi ekspresinya tidak berubah, dia berkata, itu benar, ayo pergi. Setelah berbicara, keduanya tanpa tergesa-gesa berjalan keluar dari desa Bikwang, tetapi arah mereka berlawanan dengan Zhou Yixian dan sisanya, mereka menuju rawa kematian. Angin bertiup entah dari mana, menyapu langit dan bumi, membawa bau samar kesunyian. Langit seolah berubah menjadi lebih gelap, ledakan. Guntur bergemuruh di awan, tetesan besar hujan segera turun berturut-turut, membasahi langit dan bumi, di mana-mana abu-abu dan suram, gosli berdiri di atas pohon besar, menonton. Di belakangnya masih ada dinding racun yang sangat besar, sebenarnya jika menurut logika konvensional, biasanya setiap kali racun yang berasal dari air kotor pegunungan menghadapi hujan, itu akan melemah dan diam tetapi racun-beracun di rawa terdalam ini sepertinya tidak takut pada air hujan sama sekali, tidak peduli bagaimana angin bertiup dan hujan turun, itu masih sama tinggi. Gosli perlahan menoleh dan melihat ke depan tetapi secara tak terduga di rawa bagian dalam ini, ada hutan lebat yang tumbuh di dalamnya dan dalam angin yang meratap dan hujan yang meratap ini, hutan itu tampak tak berujung, siapa yang tahu seberapa jauh jaraknya. Selain itu, hujannya cukup besar dan meskipun penglihatannya sekarang jauh lebih jelas daripada berada di racun, tetapi dia masih tidak bisa melihat terlalu jauh. tiba-tiba cabang di samping melompat, es yang baru saja pergi dan sekarang memantul kembali, dalam dua atau tiga lompatan itu melompat kembali ke bahu Gosli. Tangannya membawa beberapa buah liar yang dipetik dari suatu tempat, menyeringai, dia memberikan satu ke Gosli, sisi lain ditutupi dengan tiga atau empat buah liar. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengunyah. Gosli tersenyum, menerima buah dan menggigitnya juga, rasanya belum matang tetapi juga memiliki rasa lain. Hujan menjadi lebih deras, buntur bertepuk tangan tanpa henti, Gosli tidak menggunakan senjata magisnya untuk memblokir dan membiarkan hujan membasahinya. Es duduk di bahu Gosli, rambutnya menjadi lebih basah saat itu tetapi tampaknya tidak keberatan dan hanya peduli dengan buah di mulutnya, kaji-kaji, dengan senang hati mengunyah, ekornya yang panjang membentang di belakang Gosli dan bergoyang ke sana kemari. Gosli perlahan memakan buah liar di tangannya dan tiba-tiba dengan lembut berkata, Es, apakah kamu juga mengenalinya barusan? Agaknya mulut Es masih mengunya buah, menggumamkan beberapa suara yang tidak masuk akal, sepasang mata monyet berputar-putar dan menatap Gosli. Gosli sepertinya tidak mengharapkan jawaban dari monyet itu dan terus berkata, mengapa dia tidak membunuhku? Bukankah dia selalu membenci orang-orang fraksi jahat? Gemuruh, Es tidak menjawab tetapi suara guntur terdengar di langit. Gosli perlahan mengangkat kepalanya, langit dari tetesan air hujan, seperti pisau seperti pedang, berubah menjadi ribuan dan ribuan, meluncur turun. Tubuhnya sedikit gemetar, tiba-tiba pikirannya melayang, seolah-olah dia telah kembali ke malam itu ketika dia masih anak-anak, dirinya dengan biksu tua yang tampak jinak di luar desa dengan tenang dan tenang berbicara kepada dirinya sendiri. Adegan ini sebenarnya terukir jauh di dalam hatinya, selama bertahun-tahun sepertinya tidak pernah pudar sama sekali. Kedua tangannya mencengkeram erat, kukunya menusup jauh ke telapak tangannya, bahkan tubuhnya juga mulai bergetar. Tongkat penyerap jiwa di lengan bajunya, seperti biasa, juga hampir menyala pada saat yang sama, perasaan dingin es yang familiar menyapu seluruh tubuhnya, energi ganas dari sinister orb juga tampak menumpuk di matanya, sedikit demi sedikit. Es di bahunya, dengan gugup memanggil. Di langit, kilatan petir menerobos, gosli melolong dan melompat, seluruh tubuhnya bermandikan gelombang cahaya merah, tangan kanannya terentang, tongkat penyerap jiwa sudah di tangannya, sinar hijau tua berkumpul di tengah hujan untuk membentuk sinar cahaya yang sangat besar, menghantam dengan keras. Saat ini matanya sudah benar-benar dipenuhi dengan cahaya merah darah, ekspresinya sedih dan wajahnya berubah, dia menggeram dengan suara rendah seperti binatang buas. Sinar cahaya hijau besar yang tiba-tiba menimpa, pohon besar tempat dia berdiri sebelumnya, telah terbelah menjadi dua, masing-masing sisi runtuh ke arah yang berlawanan. Gemuruh, suara guntur lain terdengar di cakrawala. Es melompat ke samping dan mengawasinya diam-diam. Gosli, dengan satu kaki berlutut di lumpur yang sangat kotor yang basah oleh hujan, tangan kanannya memegang rat tongkat penyerap jiwa, seluruh tubuhnya gemetar, tatapan mengancam melintas di matanya tetapi di wajahnya malah kesakitan. Siapa yang tahu, rasa sakitnya yang tumbuh. Energi yang yang lembut dan lurus, samar-samar melompat ke dalam tubuhnya. Pada pakaian yang basah kuyup oleh hujan, di lengan kanannya, cahaya redup bundar tiba-tiba menyala, energi yang yang benar ini sangat murni. Ia bangkit dari cermin neraka yang diikatkan di lengan kanannya dan masuk ke dalam tubuhnya secara bertahap melawan energi jahat sinister orb itu. Setelah waktu yang lama, cahaya merah darah di matanya perlahan menghilang, ekspresinya juga berubah ringan dan relatif, cahaya cemerlang dari tongkat penyerap jiwa dan cermin neraka juga secara bertahap melemah dan menghilang. Gosli, seolah-olah setelah pertempuran besar, perlahan berdiri, tampak kelelahan. Sepuluh tahun ini, siang dan malam dia telah berlatih dengan jalan jahat Tian Su dan karenanya, siang dan malam tenggelam dalam sifat jahat sinister orb. Dia juga, berkali-kali seperti hari ini, hampir diambil alih oleh energi jahat sinister orb tetapi karena dia memiliki tai chi suan king wei dan grit brahman wisdom di tubuhnya, yang merupakan cara kultifasi tertinggi fraksi baik, dia kemudian nyaris tidak berhasil melawan. Tetapi bagian yang paling penting adalah, setiap kali ketika kesadarannya berada diambang kehancuran, senjata magis misterius lainnya, Inferno Mirror, di tubuhnya akan selalu memancarkan energi yang-yang kuat dan misterius dan secara paksa menariknya kembali dari degenerasinya menjadi jalan perusak yang jahat. Hanya saja, dia sendiri juga tidak tahu berapa lama lagi dia masih bisa melawan sinister orb jahat alami ini dan baginya, setiap kali dia mengingat masa lalu, dia akan mengingat Bilu. Penyiksaan semacam itu, itu benar-benar penderitaan yang tak tertahankan. Jika bukan karena karakter ketekunannya, kemungkinan besar dia akan menjadi gila sejak lama. Dan semua hal ini, bahkan Raja Hantu yang cerdik tidak pernah mendeteksinya, dia tidak pernah menyadari bahwa ajudannya yang paling cakep malah berbatasan dengan kegilaan siang dan malam. Dia perlahan berdiri, membuka mulutnya dan kemudian menemukan suaranya menjadi serak, Ash, ayo pergi. Ash berkedip, melompat turun dan melompat ke bahunya. Gosli dengan lembut merapikan rambut Ash, bibirnya bergerak tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan, mengambil nafas dalam-dalam dan melangkah, berjalan menuju ke dalaman hutan. Di rawa kematian batin yang dikelilingi oleh hujan tanpa henti, selain suara badai, tidak ada yang bisa didengar antara langit dan bumi, hutan kuno dan lebat sunyi, hujan menghantam dedaunan dan tetesan hujan bergulir dan jatuh. Di Cakrawala, guntur lain, hujan berlanjut selama satu jam dan tidak berniat berhenti. Lin Jingyu menyekat tetesan air hujan dari wajahnya tetapi saat berikutnya, setetes hujan lainnya turun. Dia tersenyum pahit dan menyerah. Di hutan kuno, hanya ada sosoknya. Sendirian di wilayah hutan belantara yang berbahaya dan asing ini, benar-benar ada perasaan takut yang tak terlihat. Awalnya Sekte King Yun dan Kuil Tian Yin, murid-murid luar biasa lembah Fensiang memasuki rawa kematian dalam bersama-sama. Tapi saat melintasi dinding racun itu, pertama karena kejadian yang tiba-tiba, mereka bertemu dengan mata badai yang aneh di tengah dan itu menghancurkan formasi mereka, tanpa menunggu mereka mengumpulkan indera mereka, seekor binatang aneh yang sangat besar tiba-tiba muncul di racun itu, lewat melalui mereka. Karena tingkat visibilitas di racun, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas seperti apa monster itu, dan monster itu sepertinya hanya lewat dan tidak menyerang mereka, tetapi karena tubuhnya sangat besar, meskipun semua orang sangat terampil tetapi pada saat itu panik, masing-masing terbang ketakutan dan dengan badai racun, mereka dipisahkan. Lin Jingyu terus terbang dan dengan perlindungan pedang pembunuh naga, keluar dari racun dan datang ke hutan rawa dalam kuno ini. Dan lokasi di mana dia pecah, sebenarnya hanya beberapa mil dari tempat Gosli berada. Kedua teman masa kecil ini, yang pernah sedekat saudara kandung, namun tidak menyadari situasi ini. Hanya saja bahkan jika mereka tahu, apa yang mereka hadapi mungkin menjadi pemandangan yang lebih menyakitkan. Lin Jingyu secara alami tidak menyadari hal ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang masih penuh dengan awan tebal yang suram, hujan ini sepertinya akan berlangsung selama setengah hari, dia mengutuk pelan, setelah berpikir sebentar, dia akhirnya masih melangkah maju ke depan. Sebenarnya tidak ada jalan sama sekali untuk melintasi hutan. Selain pohon-pohon besar dan tinggi itu, hutan itu penuh dengan semak berduri yang lebat dan subur, dengan berbagai tanaman aneh. Hewan yang tidak biasa dan serangga beracun yang tidak pernah terlihat di luar rawa kematian sesekali muncul di depan Lin Jingyu. Hanya dalam waktu singkat, Lin Jingyu telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, jika bukan karena kecerdasan dan kecerdasannya dan selain itu keterampilannya meningkat pesat selama 10 tahun ini, dia akan sangat menderita. Wu, pedang pembunuh naga membuat seberkas cahaya hijau kebiruan, memotong ular berbisa merah yang melompat dari pohon di samping menjadi dua. Pada saat yang sama, Lin Jingyu akhirnya tidak tahan, dia langsung melompat ke udara, menggunakan kekuatan senjata magis dan membubung ke langit. Dia hanya sedikit lega ketika dia berada di udara, pada saat yang sama dia terkejut, rawa dalam ini benar-benar penuh kejutan, bahaya yang dihadapi jauh melebihi rawa luar, dari mana tepatnya banyak serangga beracun yang aneh itu berasal. Dia melihat ke bawah, sisa-sisa ular berbisa merah masih menggeliat di tanah, sepertinya belum mati dan selain ular berbisa ini, dia baru saja menghadapi serangan dari kalajengking berbisa, kodok dan berbagai kadal, bahaya benar-benar mengintai di mana-mana. Awalnya Lin Jingyu ingin menghemat energi dan bepergian dengan berjalan kaki, tetapi sekarang tidak peduli apa, dia tidak berani mendarat dengan santai, dia melihat sekeliling di udara dan tiba-tiba bergetar. Jauh di dalam hutan di depannya, di balik selimut hujan, cahaya emas melintas, bercampur di dalam badai, teriakan samar seseorang juga terdengar. Lin Jingyu senang, tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mendesak senjata ajaibnya dan terbang menuju tempat cahaya emas itu bersinar. Bepergian melalui udara, kecepatannya luar biasa cepat dan segera, dia berada di dekat daerah itu, dia mengamati dengan hati-hati dan terkejut, tanah kosong yang luas muncul di hutan, dan di dalamnya, depresi yang tergenang air di tengah ada bunga yang sangat aneh mekar di tengahnya. Bunga itu sangat besar, diameternya membentang beberapa zang lebarnya, jika bukan karena matanya sendiri, dia akan sulit untuk percaya bahwa spesies seperti itu ada di dunia ini. Melihat ke bawah dari langit, ujung bawah tubuh bunga tampak hijau dan bagian atas terbelah menjadi banyak cabang dengan asumsi warna merah cemerlang. Di tengah, perbedaan antara area merah dan hijau terlihat jelas, menandai batas yang jelas. Dan di atas banyak cabang merah itu, sebuah bola kecil sebening kristal seperti titik embun dan di atasnya permukaan yang basah berkilau, tidak yakin apakah itu basah karena hujan atau memang seperti itu. Dalam badai ini, bunga aneh bergoyang lembut dengan angin, bau manis samar melayang di udara. Lin Jingyu tercengang, setelah itu perhatiannya tertuju pada dua orang dan satu binatang di samping bunga aneh itu, menatap mereka, segera wajahnya menunjukkan kegembiraan, berdiri di sana adalah kembalinya lemba angin Zheng Susu dan kuil Tianyin Fasyang. Bertemu wajah-wajah yang dikenalnya di tempat yang tidak dikenal ini, Lin Jingyu sangat senang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil mereka. Kedua orang itu mendengar teriakan itu dan terkejut, mereka berbalik dan melihat Lin Jingyu berlari ke bawah dan sangat gembira. Tetapi setelah beberapa saat, Zheng Susu memberi isyarat agar Lin Jingyu melihat ke depan, Lin Jingyu menenangkan hatinya dan segera dikejutkan oleh monster aneh di depannya. Sebenarnya binatang aneh yang menghadap Fasyang dan Zheng Susu sangat aneh tapi karena satu, Lin Jingyu sangat terkejut dengan bunga aneh yang besar di depan mereka dan kedua, dia sangat senang ketika melihat mereka dan dengan demikian tidak memperhatikan. Untuk binatang aneh itu, sekarang dia melihat, binatang aneh ini tampak seperti bebek liar, hampir setinggi manusia, tubuhnya berwarna hijau, mata merah samar, ekor merah dan taring di mulutnya dengan dua sayap di punggungnya, sepertinya seekor jenis burung ganas. Binatang aneh itu menggeram, kedua sayapnya bergetar dan segera semburan angin dan hujan menyapu. Lin Jingyu mendarat di samping Zheng Susu dan Fa Siang, mereka bertiga menghadap ke belakang bunga aneh itu, Lin Jingyu mengerutkan kening dan melangkah mundur. Tanpa diduga wajah Fa Siang berubah, dia dengan cepat menarik Lin Jingyu kembali dan dengan tenang berkata, jangan dekati bunga itu. Lin Jingyu tercengang dan berhenti tapi dia menatap Fa Siang, ekspresi tersenyum di wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia dengan acu menepis tangan Fa Siang. Fa Siang mengerutkan kening dan menghela nafas, dia menarik tangannya. Dia tahu bahwa Lin Jingyu masih ingat episode tragis di desa Grestemple dan masih tidak bisa melepaskannya. Zheng Susu tiba-tiba meninggikan suaranya dan berseru, awas. Keduanya terkejut dan melihat ke depan, binatang aneh itu menggerakkan sayapnya dan melompat ke udara, menyerbu. Zheng Susu segera berkata, Saudara senior Fa Siang, kami akan melakukan sesuai rencana. Lin Jingyu hendak bereaksi tetapi mendengar kata-katanya, dia terkejut dan berhenti. Binatang aneh itu ganas dan cepat, dalam sekejap mata dan sudah ada di depan mereka, Fa Siang dan Zheng Susu tiba-tiba berteriak dengan suara rendah pada saat yang sama dan berhamburan ke arah yang berbeda. Meskipun binatang aneh itu tampak ganas, tetapi tidak terlalu cerdas, dia berhenti sejenak di tempat di mana ia mendarat, dan tampaknya berpikir sejenak, musuh mana yang harus dikejar, tetapi pada saat ini, mutiara reinkarnasi, Fa Siang dan Zheng Susu, Suanyuan Suot, telah menyerang pada saat yang sama dari samping. Tapi binatang aneh itu sepertinya tidak takut sama sekali, ia membuka mulutnya dan meraung keras. Peng-peng, dua suara, kedua senjata ajaib ini mengenai tubuhnya dan menyebabkannya terbang kembali, tetapi binatang itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya di udara dan tampak tidak terluka. Tingkat ketahanan ini menyebabkan wajah Lin Jingyu berubah. Jika itu dia, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan kekuatan penuh dari Zheng Susu dan Fa Siang. Sepertinya binatang aneh itu sedang mengepakkan sayapnya dan akan membalas dengan ganas setelah menstabilkan dirinya sendiri. Lin Jingyu berkonsentrasi dan mempersiapkan dirinya tetapi pada saat ini tubuhnya bergetar, mulutnya terbuka dan dia tidak dapat berbicara. Binatang itu terbang mundur dan tidak ada yang lain selain bunga besar yang besar di belakangnya. Binatang itu bergerak di udara dan menyentuh kristal cabang merah. Tiba-tiba, binatang itu melolong, teriakan itu penuh ketakutan dan keterkejutan. Dalam sekejap, bunga aneh itu sudah mulai memiliki transformasi yang menakjubkan. Semua bunga tiba-tiba tampak hidup, satu demi satu dari segala arah mulai berkumpul di sekitar binatang aneh ini dan bola bundar merah berkilau di atas ranting bunga ternyata memiliki daya rekat yang kuat. Binatang aneh itu tersangkut di atasnya dan meskipun ia mengerahkan kekuatan dan berjuang. Ia tidak dapat melepaskan diri. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semakin banyak kelopak bunga mengelilinginya lapis demi lapis dan akhirnya membungkusnya. Tangisan binatang aneh itu juga berangsur-angsur teredam. Fasyang dan Zheng Susu yang telah menciptakan jebakan ini melihat tepat di depan mata mereka betapa mengerikannya bunga aneh itu. Wajah mereka, seperti Lin Jingyu, juga berubah. Setelah waktu yang lama, bunga aneh itu benar-benar menutupi binatang aneh ini dan sosoknya tidak lagi terlihat. Ketenangan kembali ke tempat itu dan hanya suara angin dan hujan yang tersisa di antara langit dan bumi. Mereka bertiga saling berhadapan, Fasyang menghela nafas, menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan kata dengan lembut. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.